Intro Salam Wicna Wira Widayaka Halo Sobat Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, Satupom Siti Anis Khoironisa yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan Prajurit Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wicna Wira Widayaka Sebekan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin bertempat di lapangan hitam, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Pada upacara kali ini Dirbin Gaktip Puspomal Kolonel Laut PM Suhirto SHMTR Hanla MM bertindak selaku inspektur upacara dan diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS di jajaran Puspomal Dalam amanatnya Dirbin Gaktip Puspomal menyampaikan bahwa dalam menyambut pesta demokrasi diharapkan seluruh prajurit TNI khususnya prajurit Puspomal untuk selalu berpedoman pada netralitas TNI dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung guna mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran pada saat pesta demokrasi berlangsung Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH didampingi Ketua CBS Jalasanastri Puspomal menghadiri acara serah terima jabatan strategis TNI AL yang bertempat di lobi gedung RE Martadinata Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Pada kesempatan kali ini Komandan Puspomal ditunjuk sebagai saksi serah terima jabatan antara lain Asintel Kasal, Aslok Kasal, Kadis Pamsanal, Kadis Opslatal, Kadis Wat Persal, Kadis Kesal, Kadis Laikmatal, dan Kadis Faslanal Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Dalam amanatnya Kasal menyampaikan bahwa dalam suatu organisasi roda jabatan perlu dilaksanakan dalam rangka kadrisasi kepemimpinan guna menyiapkan organisasi agar lebih antisipatif dan responsif terhadap dinamika lingkungan dan tantangan tugas di masa mendatang Dalam rangka menyambut peringatan HUT Polisi Militer Angkatan Laut ke-78 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari tahun 2024 Puspomal menggelar kegiatan donor darah yang juga digelar seluruh jajaran pomal wilayah di seluruh penjuru Nusantara berkolaborasi dengan Perhimpunan Donor Darah Indonesia dan Palang Merah Indonesia bertempat di Gedung RB Supardan, Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH yang didampingi oleh Ketua Umum PDDI Komisaris Jenderal Polisi Purn Adang Darajatun Wakil Ketua Umum PDDI Bapak Anto Jangkar menyampaikan bahwa Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya donor darah yang dapat meningkatkan rasa kepedulian sosial seluruh jajaran polisi militer Angkatan Laut Kegiatan donor darah di Puspomal diikuti lebih dari 560 peserta dari jumlah total kurang lebih 5.000 peserta donor darah di seluruh jajaran pomal seluruh Indonesia Ini merupakan bentuk kepedulian pomal dalam hal kemanusian yang diharapkan dapat menyediakan pasokan darah yang memadai untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri apel gelar gerakan mako dan komplek TNI AL tertib bersih dan rapi yang bertempat di Kolat Koharmada RI, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara Apel gerakan mako dan komplek TNI AL tertib bersih dan rapi dibuka secara langsung oleh Panglima Koharmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto dan diikuti oleh jajaran Koharmada RI dan Kotama TNI AL lainnya seluruh wilayah Nusantara Dalam sambutannya, Pang Koharmada RI mengatakan markas komando yang merupakan kantor sekaligus kesatrian dan tempat kerja bagi para prajurit TNI Angkatan Laut bila mako dalam keadaan tertib, rapi dan memiliki lingkungan yang bersih maka akan meningkatkan kinerja personel yang ada di dalamnya Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali S.E.M.M.N.T.R. Opsla beserta Pejabat Utama Mabesal melaksanakan inspeksi mendadak ke Mako Puspomal Kelapa Gading Jakarta Utara dan diterima langsung oleh dan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista S.H. dan seluruh prajurit Puspomal Giat sidak kali ini dilaksanakan secara random atau acak yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana kesiap siagaan prajurit jajaran TNI AL dan situasi serta kondisi di satuan-satuan terutama pada saat hari libur Kasal beserta rombongan juga berkesempatan mengasah kemampuan menembak pistol di lapangan tembak Mako Puspomal selain menembak juga dilaksanakan fun game ketangkasan lempar pisau dan penanaman pohon langka di lahan Puspomal Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista S.H. menghadiri turnamen golf dalam rangka peresmian Shelter Moro Sangaji dan Taman Nawa Tunggal yang digelar di Padang Golf Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat Pembukaan turnamen golf ditandai dengan pemukulan bola asap oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan dihadiri oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Wakasal beserta perwakilan dari alumni Akabri 91 Dalam sambutannya Panglima TNI menyampaikan bahwa diselenggarakan turnamen golf kali ini adalah untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi sehingga dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama Selain turnamen golf, juga dilaksanakan peresmian Shelter Moro Sangaji dan Taman Nawa Tunggal yang diresmikan langsung oleh Panglima TNI Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista S.H. membuka Lomba Burung Berkicau Piala dan Puspomal Cup Kedua dengan simbolis menggantangkan salah satu burung yang dilombakan bertempat di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Lomba Burung Berkicau kali ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke 78 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2024 yang bertujuan sebagai sarana silaturahmi antara prajurit pomal dengan para kicau mania sebagai sarana komunikasi yang baik bagi pecinta burung berkicau dan sebagai hiburan agar fikiran dan tubuh menjadi lebih segar untuk menjalani aktivitas kembali Lomba Burung Berkicau Piala dan Puspomal Cup Kedua kali ini diikuti oleh sekitar 500 peserta yang turun di kelas murai batu, kacer dan kelas cucak ijo serta memperebutkan Piala dan Puspomal, tropi dan hadiah menarik yang telah disiapkan oleh Panitia Berdirilah di atas kedua kakimu dan berbuatlah dengan kedua tangan hidup adalah tanggung jawabmu sendiri, bukan orang lain dari Markas Komodo Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta seluruh kerabat kejabatan Puspomal kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan Jalas Vepa, Jaya Mahi